Lebih rumit PPG online atau PPG offline, Pak? Oke, kita bahas satu-satu ya. PPG offline, biayanya dari biayanya ya, itu lebih mahal daripada PPG online. Kalau offline berarti kita harus ke kampus. Kalau misalkan bapak ibu berada di Kalimantan dan kampus PPG-nya itu ada di Pulau Jawa, otomatis itu biaya transportnya itu tidak dibiayai, tapi biaya pendidikannya itu kita gratis. Nah, biaya dari transport, kemudian tempat tinggal, kos, makan, itu kita yang nanggung. Teman saya dulu hampir habis 8-10 juta ketika PPG-nya itu offline ya. Apa namanya, karena dia dari Kalimantan, PPG-nya di Pulau Jawa seperti itu. Tapi itu kisaran tergantung dari lokasinya ya, kalau kampusnya itu jauh. Nah, sedangkan biaya PPG daring itu tentu lebih hemat ya, karena kita di rumah saja, kemudian kita hanya menggunakan kuota bisa Wi-Fi, atau pakai hotspot rudar juga bisa, laptop gitu ya. Cuman, kekurangannya itu kalau PPG daring itu kita harus stand by, dan tugas untuk dikumpul itu terbatas sampai, kadang-kadang sampai jam 12 malam harus selesai tugasnya seperti itu. Dan waktu juga benar-benar memanajemen waktu nih, makan, sholat, istirahat, sama keluarga itu benar-benar dimanajemen betul, karena cuman libur hari minggu aja biasanya itu ya. Karena Senin sampai Sabtu untuk PPG full daring itu kita benar-benar kuliah Senin sampai Sabtu itu ya. Minggu aja yang libur, seperti itu. Kemudian, PPG daring lebih enaknya kita dekat dengan keluarga sih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk PPG daring ini tentu kita harus menguasai IT ya, pakai Zoom meeting, Google Meet, pengedit video, baik itu can master, captured, atau sejenisnya ya, supaya bisa kita kuasai ya, presentasi pakai Zoom gimana, memanggil teman pakai Zoom gimana, presentasi pakai Zoom gimana nanti ketika kita, apa namanya, OG comprehensive, seperti kayak skripsi kayak gitu ya, kita ditanya ini teori belajar ini apa, ini pakai RPP, model pembelajarannya apa, nah itu kita pakai Zoom meeting biasanya seperti itu. Yang mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Mau daring atau online, atau offline, atau luring, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya lulus ya, dan selalu belajar dari sekarang untuk persiapan tes UP itu ya. Serunya belajar dengan Budi Bijaya Guru. Oke, terima kasih.